Sejumlah barang bukti hasil kejahatan dimusnahkan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Sabtu lalu. Pemusnahan barang bukti merupakan kasus narkoba yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Kejaksaan Negeri Aceh Barat memusnahkan barang bukti tindak kejahatan yang sudah punya kekuatan hukum tetap dari pengadilan Melapu. Pemusnahan berlangsung di halaman kantor kejaksaan setempat. Barang bukti yang dimusnahkan umumnya kasus narkotika berupa 6 kg ganja kering dan 271 gram narkotika jenis sabu. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Barang-barang tersebut hasil perkara satu tahun yang sudah ditangani kejaksaan setempat. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, M. Ruhsal Asegaf, mengatakan dari 50 kasus yang sudah inkrah, kasus narkoba menjadi yang terbanyak. Kasus yang kita mustahkan ini sekitar 50 kasus. Jadi pada umumnya adalah hasil pemakaian. Lebih banyak ganja atau salah? Lebih banyak ganja dong. Ganja ada 6 kg. Kasusnya? Kalau kasus saya rata sama juga sekitar 45-45an yang sudah inkrah. Barang bukti lain hasil tindak kejahatan pidana umumnya meliputi kasus perjudian dan pencurian. Pihak kejaksaan juga memusnahkan satu pucuk senjata api mainan untuk perkara pengancaman terhadap seorang wartawan. Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat.